Oke guys, kayaknya mobilnya udah dateng nih. Wah, bener pisan. Mobilnya udah dateng. Masuk aja kali ya? Oke guys, akhirnya mobilnya udah dateng. Jadi ini barang-barang buat di bengkel kita ya. Bisa gak kira-kira ya? Nah, aman-aman. Langsung begini aja. Iya, langsung bisa masuk. Oh. Oh, berarti mundur aja ya? Iya. Bisa langsung masuk. Oh, berarti harus dari depan dulu? Iya. Oh, iya. Oke. Kita dari depan dulu guys. Iya. Bener-bener. Jadi ini kita harus mundur dulu. Karena bokongnya itu bakalan masuk ke sini nih. Bokongnya. Soalnya kalau kalah duluan. Sebenernya kalau kalah duluan bisa sih kita langsung begini gitu. Ini barang-barangnya banyak juga ya. Wow. Ini garasi kita. Kita bakal nyalakan dulu. Tuh. Mantap. Akhirnya guys, udah gak sabar. Thank you banget nih buat motul. Akhirnya. Jadi ini kita mundur dulu. Kita lagi posisi mundur. Ini guys. Kita udah gak sabar ya. Jadi ini kita udah selesai lebaran. Banyak yang bertanya-tanya. Katanya, bang kapan open house-nya? Mungkin setelah garasi kita udah jadilah ya. Kita bakal persiapan syukuran dan open house gitu. Pasti kalau syukuran kita bakal ngundang tetangga-tetangga kita yang disini gitu ya. Kalau open house. Mungkin kita bakal undang teman-teman kita. Influencer dan yang lain gitu. Nah guys. Jadi ini. Kita bakal mundur. Terus. 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 Yo langsung belok. Belok, belok, belok. Terus langsung. Yo patah. Patah, patah. Nah. Terus jauh. Patah. Patah, patah terus. Patah, terus, terus. Terus. Patah lagi. Terus. Hop, hop. Maju dikit. Oke. Patah lagi. Patah lagi. Oke. Terus. Terus, terus. Wow. Akhirnya guys. Ya disini aja. Hop. Ini kita lagi proses perakitan nanti di dalam sini guys ya. Nanti nanti kita garasnya bakal kelihatan disini guys. Udah gak sabar. Nah. Ini kita bakal kelihatan. Ayo, ayo. Ayo. Kita kesini. Wow. Nah. Ini nih. Akhirnya. Aduh ini motor. Masih disini lagi. Ini kita geserkan lah ya. Nah. Kita lagi proses pelepasan. Nah guys. Akhirnya. Sudah terbuka tuh. Jadi ini ada rak-rak buat kunci-kunci. Dan disini ada rak buat oli. Dan ada fotonya juga. Wow. Mantap tuh. Jadi disini kita muat dua mobil ya. Dua mobil di dalam satu, tiga. Di dalam sih bisa dua ya. Jadi kalau di fullin empat mobil guys. Wow. Mantap. Garasi idaman guys. Gatau kenapa gue sekarang seneng banget ya. Emang dari dulu tuh pengen banget gitu ya. Punya garasi. Soalnya kan motor gue itu. Wah banyak lah ya. Terus sempit gitu. Dan sekarang lagi proses pengerjaan. Harusnya sih ini yang CRF bisa keluar gak ya. Kayaknya bisa deh. Kita ngeluarin CRF dulu guys. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Ini udah sampai malam ya. Ini sekitar jam 9 gitu. Soalnya kita di dalam itu proses penebalan cat lagi. Yang kedua kalinya. Abis itu pemasangan lampu yang box itu. Dan itu mungkin penurunan ya. Ayo kita bakal lihat ke dalam guys. Prosesnya. Nah ini juga lagi proses pengacetan jendelanya. Soalnya nanti ini kan jendelanya hitam nih. Kalau dari dalam garasi itu warna merah gitu. Ayo kita bakal lihat. Jadi lewat depan itu gak bisa. Kita lihatnya dari sini nih. Lalu lagi proses pemasangan lampu. Jadi ini. Di. Kedua kalinya. Penebalan cat gitu. Nah ini posternya nih. Mungkin nanti kita bakal request lagi posternya itu. Pake foto buang gitu disininya nih. Ini kan. Yang di MotoGP tuh. Adah. Warna seribu. Nah ini nih. Jendelanya bakal warna merah gitu. Wow. Kalau dengan sabar nih ya. Gara. Ini nih. Yang keren nih. Neon. Neonnya. Disini ada tulisan Motul. Tapi lebih keren lagi nanti kita peken lagi kali ya. Di bawah Motul itu ada tulisan Akang MP gitu. Biar. Kalau nambah delta. Eh tabok lagi. Nyambunginnya gampang gak banget? Di bawah lagi misalnya gitu. Waspest gitu ya. Gak terlalu susah berarti ya. Gak terlalu. Nanti kita bakal tambah lagi guys. Ada tulisan Akang MP-nya nih. Biar keren Motul sama MP. Ada kursi-kursi-kursinya. Jadi kursinya juga sama tulisan Motul dari kaleng. Kaleng besar gitu ya. Oh iya enggak jokak. Oh iya. Wih joknya juga merah juga guys. Enggak. Kayak gini nih. Anjay. Rencuy. Mantap lah ya. Pokoknya nanti kita lagi-lagi prosesnya. Pas proses penuruhan barangnya. Jadi ini rak-rak buat narooli. Alat kunci-kunci. Ini dari besi semua bang ya? Besi semua nih. Wow. Ayo guys. Kita lihat. Jadi kita udah gak sabar ya. Punya garasi. Dan nanti motor-motor gue juga bakalan disini. Dek belah dide. Tuh. Lihat. Lihat. Gue juga ini gak tau ini kayaknya. Rak buat ollie. Oh iya ini rak buat ollie. Oke. Motul, motul, motul. Mantap. Ini yang satu lagi nih. Yang paling besar. Enak. Satu lagi. Yang paling besar. Oke. Ini gue gak tau yang buat apa ini ya. Yang gede. Ini gue gak tau ini tempatnya nanti buat apa. Ini buat naro helm deh. Mungkin. Cuman gak tau nih. Oh ini nih buat naro helm. Ini ya. Oh iya tuh ada. Oke. Ini buat ollie-kollie. Nah ini buat kunci-kuncin ya. Nanti kunci-kuncinnya ada di dalam. Tuh ada guys. Desainnya. Cuman gue mau spill dulu. Nanti aja kalau udah jadi ya. Wow. Keren-keren. Mantap. Lagi proses unboxing. Proses unboxing guys. Nanti bakal copot. Warna merah hitam. Keren-keren-keren. Ini lagi. Kita unboxing. Oke. Kalau unboxing barang-barang baru kayak gini. Terus ya guys. Wow. Unboxing. 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 Oke. Kita sudah unboxing. Nanti kita bakal lihat. Cara penempatannya gimana gitu ya. Gue juga masih bingung sih nih. Penempatannya gimana. Nanti. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Nah guys. Ini kita lagi proses. Pelepasan. Ini mobil. Proses pelepasan. Ini lagi dibersikian dulu yang tadi. Sisa merah. Tuh. Motul. Ini. Lagi proses pelepasan. Jendelanya dicat lagi warna merah. Dan tinggal di garis. Merah. Mana? Iya. Di garis merah. Mantap. Oke. Akhirnya selesai juga. Wow. Keren banget sih ya. Jadi ini baru satu brand aja. Motul. Tapi. Wah gila sih. Keren banget sih. Akhirnya kita punya garis idaman. Tapi ini masih kosong-kosong ya guys ya. Motor-motor belum masuk. Dan kayak. Brand-brand lain dari NHK. Michelin. Dan yang lainnya juga belum pada masuk gitu. Dari WR3 juga. Tapi ini udah keren banget. Thank you banget nih. Buat Motul Indonesia ya. Udah. Ngedekor garasinya. Keren banget. Oke. Buat penasaran. Kita bakal lihat garasinya. Udah mulai kelihatan. Tidak tulisan motulnya. Tapi ini nih. Yang mau dikeren ya. Satu. Dua. Wow. Gila guys. Keren banget. Garasi impian. Uh. Ada tulisan motul. 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 Dan motul. Gitu nih. Ini jadi kemungkinan ini gue bakal ganti pake foto gue nanti ya. Jadi biar keren banget nih. Motor gue yang manap gitu. Dan ini juga mungkin bakalan gue ganti juga. Tapi nih motul. Terima kasih banget nih. Hasilnya keren banget ya. Tuh. Jadi ini ada tempat duduknya. Masih banyak mungkin ya tambahan-tambahan. Ini kan ada kursi. Mungkin nanti kita bakal tambah meja atau gimana. Tapi ini. Desainnya udah keren banget sih. Ini buat ini alat-alat buat naro kunci. Jadi disini ya kita buka nih tuh. Kalau mau ngambil kunci motor disini kan. Buat naro-naro peralatan atau apa gitu tuh. Nah. Keren banget sih. Jadi ini ada dua ya. Kemungkinan kan motor gue ada delapan sih. Harusnya sih. Delapan gitu ya. Kejajar semua. Garis-garis merah. Nanti gue bakal sedikit ditambahin. Wah ini mah. Gue makin betah sih buat ngonten disini ya. Makin betah gitu ya. Ini ada rak-rak juga nih. Motul. Ini rak. Buat rak oli. Tuh. Dan ini juga nih keren banget. Buat helm. Helm juga nih nanti gue bakal taruh disini. Tapi nanti juga. Brand NHK bakal gue taruh disini. NHK buat rak helmnya. NHK gue bakal taruh disini. Dan mungkin sebagian lagi juga. Wah ini. Pokoknya ini garasi bakalan gue dekor. Sekeren mungkin. Gue suka nih sama ini. Tolutan motor. Aduh. Jadi gue gak sabar sih bakalan open house ini rumah. Jadi gue berasa kayak punya dua rumah ya. Yang satu. Ya buat hidup gue gitu ya. Buat tempat tinggal kenyamanan. Nah dan ini ya buat motor gue kenyamanan gitu. Gue jadi kayak ada punya dua rumah sih. Garasi. Sama kayak tempat tidur gue. Tempat nonton TV. Atau main-main disana gitu. Keren banget sih. Kasih. Kursinya nih. Keren juga nih kursinya. Bisa buat naruh barang juga. Tuh buat naruh barang disini. Dan kita duduk ya. Seseh. Keren banget ya. Mantap. Mungkin segitu aja guys vlog kita kali ini. Thank you banget nih yang buat kalian. Yang udah ngikutin perjalanan gue. Gue juga gak nyangka banget sih. Bisa bekerja sama dengan Motul. Alhamdulillah banget ya. Emang Motul itu sih udah internasional ya. Oli Motul itu udah mendunia banget. Dari MotoGP. Dari Superbike. Terus mobil balap. Formula One. Wah banyak sih. Pokoknya di otomotif. Segala olahraga. Pasti ada Motul gitu. Emang ini. Olinya udah internasional banget. Oli Motul ini. Jadi gue bangga banget sih. Bisa jadi salah satu. Kerja sama bareng Motul gitu. Thank you banget nih. Jadi disini gue makin semangat sih ganti olinya ya. Makin semangat lah. Pokoknya ganti oli. Pake Motul buat kalian ya. Biar motor kalian makin top chair. Makin sehat ya. Kualinya pake Motul gitu. Karena Motul itu kualitasnya udah bukan main-main sih. Buat dari Matic, Sport, buat balap. Ada gitu ya. Lengkap Motul. Wow. Keren banget. Jadi gak sabar ya. Gue pengen open house-nya rumah. Keren, keren, keren. Oke mungkin segitu aja kalau kita kali ini guys ya. Thank you banget deh buat kalian. Pokoknya next ikutin konten-konten gue selanjutnya tentang dekor garasi ini. Dengan semua brand yang bekerja sama sama gue. Pokoknya kita bakal masukin ke sini. Ini emang garasi impian. Gak akhirnya gue punya garasi impian. Oke segitu aja vlog ini. Gue tutup dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.